Saat ini kita sedang dalam masa pandemi ya, artinya ya kita sebaiknya tidak terlalu sering keluar rumah termasuk kontrol kehamilan juga kadang-kadang dibatasi untuk jadwalnya. Nah sebelumnya saya sempat buat video ya tentang kontrol kehamilan di saat masa-masa sekarang ini, terutama saat pandemi ya. Dan di sana juga saya ada tips kalau mau kecek kondisi janin, gak harus dengan kontrol tapi bisa dengan gerakan janin. Yang mungkin bisa anda lakukan penghitungan gerakan janin di setelah usia 7 bulan ke atas. Nah pertanyaannya nih, kemarin responnya cukup banyak ya. Dan yang menanyakan gimana dok kalau misalkan pas lagi hitung-hitungan gerakan janin, janin sehat gerakannya menurun atau bahkan gak kerasa ini gimana? Tentunya ini harus dibahas ya lebih lanjut pada video kali ini, kenapa kok gerakan ini bisa menurun atau bahkan gak kerasa sama ibu. Tentunya gak semuanya adalah hal tidak normal atau bahaya, ada juga hal normalnya yang juga saya akan bahas pada video kali ini. Kira-kira seperti apa? Simak video berikut ini. Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi di Tanyakan Dokter. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat ya untuk saat ini, lagi pandemi semoga ya tetap betahlah di rumah. Jangan kemana-mana kalau gak perlu, oke? Kita bahas nih tentang gerakan janin tadi. Pada video sebelumnya, kita sempat bahas ya tentang kontrol kehamilan. Memang banyak yang mengeluh ya karena jam-jam praktek dokter atau mungkin rumah sakit membatasi kunjungan pasien. Kalau gak gawat, bisa lah ditunda termasuk kontrol kehamilan ini. Nah, sebenarnya pada video itu juga saya sempat singgung ya. Atau mungkin video yang lainnya, yang ini juga saya sempat jelaskan tentang kapan gerakan janin dirasakan. Ya, kita bahas dulu tentang gerakan janin. Sebenarnya bayi itu sudah mulai bergerak tuh usia 2 bulan. 7-8 minggu sebenarnya sudah dia bisa bergerak. Cuman karena dia ukurannya masih kecil, seukuran bakso, ibu belum bisa merasakan. Rahim juga masih kecil. Jadi biasanya kebanyakan secara teori adalah ibu baru bisa merasakan setelah 5 bulan usia kehamilan atau 20 minggu. Itu biasanya gerakan sudah mulai dirasakan. Bisa berupa kedutan atau mungkin seperti letupan di dalam perut. Letupan popcorn, kadang-kadang ya orang istilahkan seperti itu. Tapi ini juga ada kondisi yang mungkin perlu dipikirkan ibu. Kok gerakannya gak dirasakan ya? Sudah 5 bulan lebih. Nah, untuk tips yang tadi untuk hitung gerakan itu sebenarnya nanti akan bahas saya di pertanganan video ini. Gimana cara hitungnya yang benar? Tentunya itu baru bisa dilaksanakan. Kalau usia kamilan sudah 7 bulan ke atas. Kalau belum itu ya, ibu ya pokoknya dirasakan gerakan janin yaitu tandanya janinnya sehat. Nah, gerakan janin ini sendiri sebenarnya penanda memang benar kondisi bayinya sehat. Janin bergerak artinya saraf dan juga otot tulangnya ini berfungsi dengan baik. Gerakan gak harus dengan tendangan ya. Kadang dia memutar, berguling, atau mungkin hentakan tangannya. Itu juga bisa kita sebutnya namanya gerakan. Seperti tadi, gerakan biasanya dirasakan setelah 5 bulan. Ada juga yang lebih cepat ya. Biasanya kalau kehamilan sudah hamilan kedua atau hamil ketiga, biasanya 4 bulan pun sudah terasa. Atau bisa juga mundur. Misalnya hamil pertama, ibu masih belum terlalu peka. Baru pengalaman, kadang-kadang masih belum merasakan apakah itu gerakan atau enggak. Akhirnya, dia baru bisa dirasakan setelah misalnya 6 bulan. Nah, gerakan ini sebenarnya ibu bisa rasakan karena adanya kontak ya. Kontak dengan dinding rahimnya ibu. Jadi, ini kan perut nih. Kemudian ini ada rahim. Ada bayi di dalam. Kalau dia dorong si rahim ini membentur ke dinding rahim. Kemudian kontak dengan perut, ibu akan merasakan gerakannya ini. Cuma, ada beberapa kondisi umum normal yang kita bisa bilang itu normal. Kenapa gerakannya kalau enggak belum terasa? Sudah 5 bulan, 6 bulan belum terasa. Yang pertama adalah posisi dari ari-arinya. Kalau mungkin ibu pernah setelah posisi ari-ari, denger-denger nih, posisi ari-ari anterior. Anterior artinya di depan ya. Jadi, kalau rahim itu kan ada di bagian belakang, ada depan ya. Nah, kalau misalnya di anterior itu di depan, dia nempelnya, ari-arinya di depan. Normalnya, ari-arinya nempel ya bisa di depan, di atas atau di belakang. Di belakang bagian rahim. Kalau dia di depan, gerakan bayi agak sedikit teredam. Ini yang biasa dialami oleh ibu-ibu yang enggak begitu merasakan. Mungkin saja ari-arinya letaknya di depan. Jadi, benturan kontak langsung ke bayi dengan rahimnya ini teredam oleh adanya ari-ari. Ya, ini enggak ada masalah. Cuma biasanya usia 6 bulan ke atas atau bahkan 7 bulan baru ibu bisa merasakan gerakannya. Dan itu pun biasanya gerakannya enggak begitu jelas kerasa. Kondisi normal kedua adalah bayinya lagi tidur. Ya, normalnya seperti kita juga bayi ada jam tidurnya. Cuma, siklus tidur bayi ini enggak lama. Paling dia 30 menit sekali, 20 menit sekali, atau dia maksimal 1 jam sekali lah. Dia tidur dan terbangun. Makanya kita bisa bilang kalau misalnya nih, kok pas dia enggak gerak ini mungkin aja dia tidur ya. Atau sebaliknya, bayinya aktif ibunya yang tidur. Jadinya kan enggak kerasa. Tentunya ini juga bisa mempengaruhi gerakan bayi itu tadi. Tapi umumnya ya, kalau bayi paling, kalau kita hitung ya, sekitar 2 jam itu bisa gerakan 6-10 kali sebenarnya itu merupakan hitungannya normal. Atau gampangnya setiap 10 menit sekali lah. Paling rasa minimal 1 kali. Itu kalau pas dia lagi terjaga. Kalau lagi tidur mungkin akan bisa lebih jarang juga. Hal normal juga adalah ibu yang komposisi lemaknya ya, atau mungkin agak gemuk lah kita bilang. Lebih banyak lemaknya. Jadi gerakan itu tidak begitu ibu bisa rasakan karena teredam oleh adanya lapisan lemak yang terutama di daerah perut. Itu juga bisa dialami sehingga ya enggak begitu kerasa gerakannya. Kondisi yang lainnya adalah posisi bayinya. Posisi yang gimana nih maksudnya? Jadi posisi bayi itu kan bisa, ya terserah dia sih sebenarnya, karena dia bisa bergerak. Normalnya ya sebelum 7 bulan itu kepalanya masih di atas. Tapi ada beberapa posisi misalkan punggungnya ini menghadap di bagian, ini rahim ya, rahim bagian depan, ini bagian punggung ibu. Nah, punggungnya bayi itu di sini dia jadi nendangnya di bagian belakang. Ya, kebayang ya mungkin ya. Sehingga ya ibu enggak begitu bisa merasakan, karena ibu lebih sensitif kalau dia gerakannya mengenai di bagian, rahim bagian depan. Ya, ini bisa aja terjadi dan ya bayi bisa muter aja sih sebenarnya, enggak ada masalah, cuman ya itu salah satu pertimbangan kenapa gerakan juga belum bisa dirasakan. Nah, terkait topik kita hari ini tentang hitung-hitungan nih. Tadi saya sempat singgung bahwa kita bisa hitung sih gerakan bayi ini sebagai penanda kalau jeninya lagi sehat. Tapi saat usia kalinya sudah 7 bulan ke atas ya. Kenapa? Karena pada saat ini ya gerakan sudah jelas dirasakan bayinya sudah cukup besar, sudah 1 kilo lebih lah kira-kira. Itu biasanya ibu sudah bisa lumayan merasakan. Sehingga bisa dihitung dan lebih akurat. Kadang-kadang ibu kan agak salah persepsi dengan gerakan usus ya. Mungkin ibu agak kemung, ususnya agak bergerak itu dikira gerakan bayi. Itu juga bisa sering terjadi di trimester-trimester awal. Nah, pertanyaannya kalau gerakannya nih, saya sudah ambil 7-8 bulan gerakannya kok berkurang nih dok? Ada beberapa sebab yang harus dipertimbangkan. Selain yang tadi normal itu tadi ya, ada beberapa hal sebab yang harus ibu pertimbangkan. Penyebab pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi bayinya yang tidak sejahtera di dalam. Tidak sejahtera artinya dia tidak cukup mendapatkan suplai oksigen ataupun nutrisi dari darah ibu ke bayi. Ini masalahnya cukup banyak ya, bisa dari ibunya yang mungkin anemia atau kurang nutrisi, ibunya yang ngalami sese ya, kurang oksigen, atau dari ari-arinya yang menghubungkan, misalnya ari-arinya ada pengapuran, penuaan, atau di tali pusatnya misalnya kelilit, kebelit, atau dari bayinya itu sendiri. Ini cukup banyak. Biasanya ini akan ditandai dengan gerakan bayi yang menurun banget. Mungkin dalam seharian 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, bahkan 12 jam, gak kerasa gerakannya. Kalau kondisi ini ibu harus segera periksakan. Kondisi kedua adalah di mana si bayi ini ada pengaruh dari efek obat-obatannya mungkin ibu konsumsi. Obat-obat nyeri, ibu yang minum alkohol, sebenarnya kan gak boleh, tapi ya ada aja sih, atau ngerokok pas lagi hangel, itu juga bisa menyebabkan penurunan dari gerakan bayi ini. Ini tentunya kondisi yang harus diperhatikan. Kondisi ketiga, mungkin aja ada kelainan pada bayinya ya, kelainan pada struktur tulang atau otot. Tapi ini biasanya bisa dideteksi pas lagi kontrol kehamilan sebenarnya. Cuman kan kalau sekarang ini lagi pandemi kan biasanya kontrolnya dibatasi. Ini bisa aja terjadi ya, pertumbuhan bayinya gak bagus, atau mungkin ada kecacatannya, itu juga bisa menyebabkan gerakan bayi ini gak kerasa berkurang atau bahkan menurun ya. Nah, kondisi berikutnya, ketubannya terlalu banyak. Ya, ketuban terlalu banyak, biasanya ini harus bisa diceknya pas dengan USG. Kita kadang-kadang sulit untuk menentukan ketuban bayinya tanpa perisian dengan USG. Tapi bisa aja, gerakan bayi ini gak begitu kerasa atau menurun karena ketubannya yang terlalu banyak. Ini kalau ketuban banyak juga sebenarnya agak bermasalah, karena kan otomatis selaput ketuban tergang, mudah pecah, bayinya aktif banget di dalam, dia bergerak tapi ibu yang gak kerasa, ini juga bisa aja terjadi. Lalu solusinya dok, tentunya ibu harus hitung-hitungannya. Hitung ini sebenarnya gini, gampangnya ibu harus cari posisi yang nyaman, yang tenang, di mana ibu bisa duduk atau berbaring. Hitung dalam 2 jam, hitung gerakannya kerasa berapa kali. Kalau normalnya ya 10 kalian ya, atau setiap 10 menit sekali lah. Gak apa-apa seperti itu. Kalau 2 jam, ibu merasakan gerakannya 10 kali, baik itu kedutan atau gerakan berulang, sebenarnya ini kondisinya bagus. Tapi, kalau kurang dari itu, coba tips berikutnya. Ibu bisa makan dulu, atau minum-minumannya yang manis atau yang dingin juga gak apa-apa, supaya merangsang gerakannya. Buat bunyi-bunyian di perutnya, apalah bunyi musik atau piring diketok, supaya dia ada indera pendengaran, dia bergerak kalau misalnya lagi tidur. Atau mungkin ibu rubah posisi, agak digerakin perutnya, jangan terlalu kenceng, kayak dibangunin gitu bayinya. Itu bisa ibu coba dulu. Kalaupun sudah melakukan hal itu, bayinya gak gerak juga. Ini untuk kehamilan di 7 bulan ke atas ya. Bayinya gak gerak juga, sebaiknya ibu harus periksakan. Meskipun lagi pandemi, kondisi itu, rupanya bisa bilang tanda-tanda, ada masalah, ibu harus periksa. Gak apa-apa, lagi pandemi, tetap periksa aja. Karena kita gak mau ada apa-apa dengan si bayinya dan juga ibunya. Gitu ya, jadi memang ada kondisi normal, ada yang gak normal, gimana cara hitungnya dan tipsnya gimana. Tentunya ini membantu ya, sebuah membantu ibu-ibu yang lagi jarang-jarang kontrol, karena memang dibatasi. Supaya bisa tahu lah, setidaknya screening kondisi bayinya gimana. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanya di sini. Saya sempatkan untuk bisa jawab ya. Semoga kita bisa sharing juga. Untuk teman-teman juga, boleh komen yang pernah mengalami kondisi serupa di mana bayinya kok jarang aktif tiba-tiba. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.